Dari empat penggugat ini, ada satu orang yang akhirnya menyadari kehilafannya. Seraya minta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat. Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat. Sedangkan untuk tiga orang lainnya yang tidak mengakui kesalahannya atau telah gelap mata dan dibutakan oleh janji-janji KSP Muldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas. Saya yakin seluruh kader Partai Demokrat menerima keputusan ini. Bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tegas tersebut.